Alhamdulillah Bukannya kalau penghasilan itu punya masing-masing ya Bip Yang wajib memberikan itu hanya suami Walaupun istri juga sanggup Untuk memberikannya Bip Nah ini bagaimana mau menjelaskan saja Fadol silahkan Bip Ada kalimat Yang sering kita dengar Uang suami uang Uang istri uang Enang banyak emang perempuan Uang suami Kalau ditanyakan uang suami Ada gak disitu uang istri Betul tapi bukan semua Kalau semuanya uang suami Uang istri itu namanya Istri yang merampas Artinya uang suami Kita harus pahami dulu uang suami Nafkah Di dalam uang suami Ada namanya Hak istri dan anak-anaknya Jadi bukan berarti uang suami Uang istri Jadi diantara kewajiban suami itu kan memberikan nafkah Jadi ketika dikatakan uang suami Uang istri salah Uang suami Di dalam uang suami tersebut Ada kewajiban bagi suami Untuk memberikan nafkah kepada istri Untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya Bahkan bisa untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya Itu namanya uang suami Juga ada uang istri Kalau dikatakan uang istri Uang Betul Kalimatnya gak salah Uang istri adalah uang istri Kan sudah dibahas sama guru-guru kita Ada Ustaz Syam Ada Ustaz Maulana Uang istri Uang istri memang uang istri Sudah ketika istri dia kerja Istri kerja itu istri Tidak berkewajiban memberikan nafkah Kita perjelas lagi Ditaukit lagi Bukan mengulang Karena memang ditanyakan Uang istri adalah uang istri Tapi Apabila istri Mau membantu Nih Bicara ini kebaikan Ini bicara ikhlas Bicara keutamaan Apabila istri Dengan hasil penghasilan isu tersebut Walaupun uang dia Tidak boleh suami misalnya minta Itu gak boleh Atau memaksa bahkan Kamu juga dong Bantu nafkah kita Itu gak boleh Bagi suami ingetin Untuk bicara boleh atau tidak boleh Tapi kalau keridoan Artinya kalau keridoan istri itu berbeda Tapi kalau suami Bulan ini kamu yang bayar listrik Gak boleh Bulan ini kamu yang bayar cicilan rumah Gak boleh Bulan ini kamu yang membeli beras Tidak boleh Jadi kalau untuk suami yang minta Atau menentukan Walaupun si istri kerja Tidak boleh Tapi kalau istrinya pengen masuk syurga Sama duit-duitnya Boleh Seorang istri dapat keridoan daripada suami Kan Allah ridho kepada Itu disebut Jadi kalau si istri Dari Kalau si istri Dari penghasilannya Ingin membantu suaminya Dengan ikhlas dan keridoan Maka si istrinya Mendapatkan nekmat dan hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan pahala yang besar Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Karena tetap Kewajiban seorang suami Yaitu Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Masya Allah Terima kasih banyak Habibat sepenjelasannya Buat yang bertanya Mudah-mudahan jelas ya Nah sekarang waktunya kita Mendengarkan kesimpulan Disampaikan guru kita Ustadz Molana Dilanjutkan juga Doa disampaikan guru kita Ustadz Syah Sudah benarkah Pemberian napkah kita Ketahuilah Napkah itu adalah Kewajiban seorang suami Terhadap istri Untuk apa Untuk mendapatkan Kemuliaan di sisi Allah Sebagai pelaksanaan Melaksanakan Perintah Allah Ingat Kewajiban memberi Napkah itu Dari suami Kepada istri Dan istri Adalah sedekah Buat suami Dan perlu Ditekankan Sedekah yang prioritas Yang terbaik Adalah napkah Dan pahalanya Sangat besar Bahkan dicintai Oleh Allah Bahkan ketika Kita memberi napkah Berguguralah Dosa-dosa kita Dan ingat Yang tidak memberi napkah Maka bukan Berguguralan dosa Tapi mendapatkan Dosa Sekali lagi Mendapatkan dosa Dan insya Allah Orang yang memenuhi Napkahnya Maka akan mendapatkan Surga buatnya Dan dijauhkan Dari api neraka Dan sebaik-baik Laki-laki Suami Adalah bagaimana Dia pemberian napkah Terhadap keluarganya Alhamdulillahi Rabbil alamin Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Al-Ummi Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salim Rabbana Taqabbal Milla Innaka Anta Samir Al-Alim Wa tuba Alayna Innaka Anta Tawab Al-Rahim Allahumma Kfina Bihalalika An-Haram Ya Allah Cukupkan Lakami Dengan Yang Halal Jauhkan Kami Daripada Yang Haram Wa Agnina Bifadlika Amman Siwak Perkaya Kami Dengan Karun Ya Allah Sehingga Kami Tidak Amin Amin Alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini Sekali lagi mohon maaf At segala kekurangan Wa bila itaufiq al hidayah Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wabarakatuh Sallallahu ala Muhammad